Penghujung bulan Mei harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro merangkak naik. Kenaikan berkisar antara 4.000 hingga 5.000 rupiah per kilogram. Naiknya harga telur diduga akibat mahalnya harga pakan ayam. Seperti terpantau di pasar tradisional kota Bojonegoro, harga telur ayam merangkak naik pasca Hari Raya Idul Fitri kemarin. Harga telur ayam yang biasanya berkisar 22.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 27.000 rupiah per kilogram. Salah seorang pedagang mengungkapkan harga telur ayam melambung tinggi sejak 3 hari terakhir. Para pedagang tidak tahu pasti penyebab naiknya harga telur ini. Diduga mahalnya harga pakan di kalangan peternak ayam menjadi penyebab naiknya harga telur ayam. Sudah lama naiknya? 5 rian. 5 rian. Sebelumnya harga berapa? Harga telur ayam yang merangkak naik, sejumlah komoditas bumbu dapur juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang sebelumnya 55.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 70.000 rupiah per kilogramnya. Sementara bawang merah naik 50.000 rupiah per kilogram, yang sebelumnya hanya 35.000 rupiah per kilogram. Cabai di pasar sekarang gimana, Bu? Naik banyak, naik banyak. Kalau jenis cabai rawit gimana, Bu? 70. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 5,5. Kalau yang merah keriting, Bu? Merah keriting, sekat limo. Para pedagang menduga kenaikan harga akan terus terjadi hingga selesai Hari Raya Idul Adha mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.